Oh ya kemarin aku ada paket jadi aku beli ini tuh namanya diffuser nih yang di belakang nih diffuser ini kemarin aku karena ngelebarin ini posisi ban jadi biar rata gitu dari atas itu rata banyak enggak masuk tuh kita harus pakai apa namanya tuh spacer tuh ada spacer ukurannya 25 mili meter jadi 2,5 cm jadi untuk ke melebarin posisi ban itu biar biar rata gitu cuma akhirnya naik ke atas kalau hujan jadi saya harus beli ini seperti ini untuk ke nampung air nggak naik ke atas karena banyak lebar tuh ya mobil tua biasa terus ini juga saya pasang depan namanya juga front on-leaf kalau bahasa Inggrisnya nih untuk inilah apa namanya kelihatan cantik aja nggak ada fungsi kali sih terus nih grillnya juga saya ganti dia punya F30 BMW kalau ini punya saya LCI 320 E-91 so E-91 LCI inilah penampaknya tempur biasa penting bisa jalan gitu oke kita lanjut untuk membahas yang saya kasih tahu tadi itu untuk keamanan eh untuk keselamatan dan keamanan eh passenger penumpang anak-anak kecil di bawah 5-6 gitu yang harus masih memerlukan apa namanya ini loh kursi peninggi ini kursi peninggi jadi ini untuk ke meninggikan keamanan biar dia dapat kalau pakai sabuk pengaman ini biar pas untuk keselamatan lah ya nanti saya jelasin Oke sambil lihat-lihat lihat seperti inilah penampakannya nih yang saya mau bahas-bahas kursi peninggi ini yang untuk 5-6 tahun mungkin kalau udah tujuh tahun ke atas kadang ada yang perlu ada yang udah enggak perlu anak saya 9 tahun udah enggak perlu juga kok 9-10 yang pertama ini yang untuk yang paling kecil si bungsu nah ginilah ini jadi apa namanya untuk naikin ini yang untuk kedua sampai empat tahun itu jadi dianjurkan seperti jadi agak safety untuk keselamatan lah asuransi kalau ada apa-apa itu dia cover juga ya gitu nah ini kursi untuk ke ini ya untuk keselamatan eh eh passengers penumpang untuk ke anak jadi seperti ini nih untuk yang di bawah empat tahun 2-4 mungkin ini sekitar 5-5 sampai eh 5-6 tahun mungkin sekitar itu tergantung tinggi dan berat badannya terus kalau anak saya yang pertama itu udah 10 tahun itu enggak perlulah untuk ke nah seperti ini dia langsung bisa jadi fungsinya itu nanti pas kita menggunakan sabuk pengaman itu dengan sempurna mengikat di badan gitu jadi itulah makanya harus pakai peninggi apa namanya kursi ini untuk keselamatan ya passenger penumpang kecil anak-anak lah lebih tepatnya yang untuk ke meninggikan tempat itu karena nanti posisi dulunya mesti eh enggak enggak pas kalau kita pas pakai sabuk pengaman yang untuk dua sampai empat tahun seperti ini ya ini yang untuk ke dua sampai empat tahun tergantung berat badan sama tinggi ya sekali lagi ya nah nanti pas posisi kita mau pakai ikat pinggangnya itu dia bisa bisa pas di badan si anak tersebut gitu ini kalau posisi normalnya kan seperti ini ya dan nanti pas diikat gini nanti terlalu eh tinggi enggak pas gitu makanya harus di tinggiin nah gitu loh kan kalau udah tinggi gini kan nanti posisi sabuk pengamannya itu pas itu penampakannya tuh untuk ke apa namanya yang lebih kecil untuk meninggikan inilah badan supaya sabuk pengaman itu berfungsi dengan sempurna begitu karena nanti di sini ada aturan di Eropa Barat apa di negara maju lainnya mungkin tuh kalau nggak pakai ini kalau ada kecelakaan asuran situ nggak cover gitu jadi lebih baik ya ikuti aturannya seperti itu oke sepertar hari ini semoga bermanfaat info-info dari saya ini sekedar sharing untuk ke kursi keselamatan untuk anak di bawah umur di untuk ke memenuhi persyaratan aturan asuransi juga disini ya semoga dapat bermanfaat buka buat ini buat seluruh-selur semua yang di Indonesia beginilah oke stay healthy stay safe and bye-bye bye 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 Terima kasih.